Itu keluarga kasageran, deh. Hai, aku CJ. Apa kalian punya kaleng? Selain itu, selamat hari Thanksgiving. Selamat datang. Hai, beruangku. Hai, sayang. Payah, pecundang. Aku tahu, kau bilang jangan mau bawa apapun. Tapi aku tidak mau kasar dan datang dengan tangan hampa. Oh, ayolah. Aku rasa masih ada ruang untuk satu makanan kecil ini. Baiklah, antar kemari, anak-anak. Tenang, sayang. Mustahil mereka akan mengalahkan makananmu. Hai, ini daging guling. Mau ditaruh di mana? Dapur. Wow, lihat tempat ini. Meriah sekali, nyonya El. Iya, Bobi. Kami keluarga long serbat total untuk Thanksgiving. Semua hiasan dari toko ini bagus, Rita. Tapi, sebagai seniman profesional... Aku memilih buatan sendiri. Oh, kau menjadikanku dan Bobi sebagai kacang polong. Itu manis sekali. Ruangannya pun terasa lebih pribadi. Wow, contohnya. Terima kasih sekali, Bibi. Makan malam. Ah, itu mereka. Pampar, 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 pampar. Lori, Bobi, kami telah menyediakan tempat. Bukan, kami yang menyediakan tempat. Bagaimana kalau kami duduk di tengah? Ini cobalah isi daging terbungkus kulit kalkun. Kau pasti menyukainya. Tapi sebelumnya, nama Lesko. Aku membuatnya ekstra pedas. Ekstra pedas. Ya, itu lucu sekali. Mereka tidak mau pedas. Mereka mau manis. Ini adegan-adegan cobalah kentang terbungkus marshmallow, ya. Bagaimana kau tahu apa yang mereka mau? Mereka jelas mengidamkan kalkun iris buatan. Aku ingin bersulang. Bobi, Lori, aku hanya mau bilang betapa berartinya ada kalian di sini bersama kami. Entah apa aku bisa melewati ini. Oh, ibu. Maaf, jika boleh. Aku yakin itu sangat berarti bagimu, Rita. Tapi dengan segala hormat, itu lebih berarti bagi kami. Ya, Hector, ini kelihatan sangat mustahil karena tidak ada yang lebih berarti bagi kami. Mengerti? Oh, sungguh. Ya, begitu, Kak. Ya, itu benar. Lupakan bersulangnya. Aku bisa mengutarakannya lebih baik dengan musik. Kami sayang Bobi dan Lori lebih dari siapapun di dunia. Keluar, Kak! Ups. Beraninya kau. Kendarikan anak-anakmu. Tidak aman mengadakan Thanksgiving di rumah ini. Ya, kalau kalian tidak suka, silakan pergi. Bukan kau, Bobi, tetap lagi di sini. Itu yang kau mau, bukan? Untuk mencuri Roberto berharga dari kami. Oh, oh, oh. Seolah kalian tidak mencoba mencuri Lori dari kami. Coba tebak, Nyonya. Itu tidak akan terjadi. Semua dengar. Tolong hentikan. Jangan itu kabur. Kenapa ada yang ingin merayakan Thanksgiving di sini? Menggerol goti burung keringmu? Kalangti itu lezat sekali. Mungkin masalahnya adalah kuahmu yang terlalu kental. Apa ada yang bilang kuah? Algo, go, 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 go. Tidak. Mereka tidak layak. Malfungsi. Malfungsi. Bit, bit. Nukisanku. Hehehe. Sudah cukup. Aku tahu cara menyelesaikan ini. Iya. Aduh, ponco. Ayo. Bukan. Kalian tahu? Kita tanya saja Lori dan Bobby mereka ingin merayakan Thanksgiving di mana. Hah? Mereka ke mana? Maaf. Kami telah bersikap begitu ke kanak-kanakan. Kami juga minta maaf, hanya saja sulit merelakan anak-anak pergi. Kalian tahu? Kalian harus menjamu Lori dan Bobby untuk Thanksgiving. Iya, kami belum melakukan apapun untuk layak mendapatkannya. Mereka harus merayakannya bersama kalian. Hei, aku punya ide. Kalian bergeliran saja setiap tahun, ya? Seperti hotdog lezat yang kujual hanya dengan 40% penaikan harga. Diskan liburan. Kami mau sekali. Ia. Ia. Aku senang kita menyelesaikan masalah mendatang. Tapi bagaimana dengan sekarang? Aku kelaparan. Yah, kita punya hotdog dan kuaci dan 20 jenis dendeng tradisional. Mungkin kita bisa makan malam di sini? Aku setuju. Aku juga. Kita bisa buat tempat ini tampak meriah. Aku rasa aku punya hiasan sisa di mobil. Aku akan membantumu. Bagaimana menurutmu, sayang? Ini Thanksgiving terbaik? Thanksgiving terbaik kita sejauh ini. Terima kasih beruangku. Tersulang. Untuk tradisi Thanksgiving. Lama dan baru. Lalu, mana tiketnya? Seperti yang aku bilang. Runian! Aku tidak percaya kau menemukan satu tiket lagi di bawah botol. Iya, itu aneh bukan? Aku beruntung sekali. Baiklah, masuklah. Kita akan bertemu di dalam. Baik, masuklah. Kau di belakang. Apa? Di mana tiketnya? Ini tiketnya. Kostum Halloween lama tipis si kerbau milik Bobby. Dengan memakai ini, kita bisa menerobos pintu masuk pegawai di sini. Kau bilang kau kenal seseorang? Memang. Akulah orang itu. Tidak. Aku tidak mau. Baik. Kau di sini saja. Sementara teman-temanmu menaiki wahana botol susu coklat baru itu. Tunggu. Aku mau. Kau yang di belakang. Lihat kan? Aku sudah bilang mudah kan? Sekarang ayo lepas kostumnya. Hei kau, jangan bergerak. Oh tidak. Aku tidak percaya kita langsung tertangkap. Tenang. Tetaplah berpura-pura jadi sapi. Kau terlambat piket, tipi. Sebaiknya kuantar kau ke ladang rumput. Apa dia bilang? Tenanglah. Aku sudah pernah lihat bagaimana tipi bekerja. Biasanya dia hanya berdiri saja. Itu tidak akan sulit. Sekarang aku bisa menghargai tipi. Setidaknya kita bisa duduk. Tunggu itu Sid dan Lincoln. Oh tidak. Nyaris saja. Kali ini aku pasti berhasil. Ah, teganya kau, Sid. Apa kau dengar suara Ronnie Anne? Minum las pupuk. Minum. Tolong bilang ini sudah berakhir. Hei, tipi. Oh, jangan lagi. Saatnya pertunjukan utama. Pertunjukan utama? Baiklah, anak-anak siapa yang ingin lihat tipi meluncur dari Miriam. Kuya. Yeay. Wow, pertunjukan ini sudah jauh lebih baik dari terakhir kali aku ke sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu, menari dulu. Ronnie Anne tidak membalas pesanku. Aku heran kenapa dia lama sekali. Coba kuhubungi dia. Lucu sekali. Kurasa ku mendengar suara ponsel Ronnie Anne dari tipi di atas panggung. Sepertinya radar persahabatanku ingin memberitahu Ronnie Anne ada di kostum itu. Ini, akan kubuktikan. Ronnie Anne memang ada di kostum itu. Ronnie Anne, sedang apa kau di sana? Akanku jelaskan nanti. Tolong keluarkan kami. Kami? Carl di sini. Cepat, bantu aku tarik. Dan sekarang adalah saat yang kalian semua tunggu-tunggu. Carl, bagaimana? Ya, aku masih di sini. Meluncur dalam 3, 2, 1, tembak. Sebenarnya ini cukup menyenangkan. Ini seperti mimpi. Ayo kita bawa Carl dan pergi dari sini. Jangan bergerak. Keluar kalian, sangat memalukan. Teman-teman, tolong maafkan aku. Hari ini jadi berantakan. Sebenarnya, aku hanya punya 2 tiket. Dan saat kalian ingin ikut, aku tidak bisa memilih salah satu di antara kalian. Aku tidak mau kalian berpikir aku memilih-milih teman. Oh, Ronnie Anne, kami tidak mungkin berpikir seperti itu. Benar, kami memang ingin pergi. Tapi kami pasti mengerti. Tentu saja. Dan Rasti juga memenangkan sepasang tiket. Kalau tahu itu, aku minta saja satu darinya. Ah, aku benar-benar payah. Harusnya aku terus terang pada kalian. Aku janji mulai sekarang aku akan lebih jujur. Oh, berpelukan. Aku juga harus lebih jujur. Hah? Memang kenapa? Aku bukan petugas keamanan. Aku menang 2 tiket, tapi aku tidak bisa menentukan mengajak sepupuku atau tukang kebunku. Jadi, aku beri mereka tiket itu berpakaian seperti ini agar bisa masuk. Kebetulan sekali. Aku belajar sesuatu dari kalian hari ini. Silakan, bersenang-senanglah. Terima kasih, penyaga palsu. Ayo main botol susu coklat. Jangan keluarkan tangan dan kaki. Ayo berguncang. Entah apa yang dipikirkan Bobby, tapi bukan itu yang seharusnya dia pikirkan. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus ikut, karena Ronnie Anne adalah pacarmu. Iya, bukan pacarku. Lincats, kita benar-benar menyeberangi jembatan. Kau ingin bertengkar denganku sekarang. Oh, siapa yang datang, ya? Akan aku minta mereka masuk. Apa kalian tahu ada geng kucing ganas yang berusaha masuk? Ini kakak ibuku Carlos, istrinya Frida, anaknya Carlota, CJ, Clark, dan Carlitos, dan kakek nenekku. Oh iya, Lori, kau pasti sangat perindukan Bobby. Dia ada di toko. Ayo. Lincoln, setelah perjalanan panjang, kau pasti lapar. Aku akan makan. Bobby, lihat. Pacar cantikmu yang setia telah datang. Dia datang jauh-jauh menemuimu. Wow, sayang. Ini adalah hari terbaikku. Aku dapat pistol stiker dan kau datang. Bobby, kenapa tiba-tiba kau akan pindah ke sini? Aku tahu ini mengejutkan, tapi tenanglah. Sudah kupikirkan semuanya. Kakek bilang aku bisa bekerja di toko, dan tempat ini sangatlah keren, sayang. Ayo ku ajak berkeliling, ya. Kau akan suka tempatku benar. Tapi, tapi, tapi. Apa maksudmu kau tidak meyakinkannya? Ini bicara tentang toko selama 40 menit, sampai pengantar daging muncul, dan aku sudah mencapai batasku. Kita harus cari cara menarik perhatian, Bobby. Oh, kini kau akan dapatkan perhatian lelaki. Aku tahu. Kenapa keluarga ini selalu menarik lengan? Oh, aku makan terlalu banyak. Hei, Lincoln. Mau bermain baja ke laut? Oh, aku ingin sekali, CJ. Tapi aku sakit perut. Biar ku tangani itu. Apa yang? Oh, ayo kita bermain. Seram. Aku ingin kau mendandani. Oh, akhirnya. Kita mulai dengan membuang pakaian ini. Biasanya kesumbangkan, tapi tidak ada yang menginginkannya. Bukan aku. Dia. Oh, aku tidak bermaksud untuk kau punya penampilan unik. Sedikit kasar, tapi kau... Hei, cepatlah. Sayang, kau baik-baik saja. Kau tetap harus membayar tepungnya. Aku akan merindukanmu, beruangku. Tapi aku senang tentang masa depan kita. Aku juga, sayang. Akanku hitung hari sampai kita bertemu lagi. Jadi, kurasa ini perpisahan kita. Ya, sampai ketemu lagi, payah. Wow, kau belum pernah memelukuk. Jangan terbiasa. Lori pasti sangat terkejut. Posisi bagus, Lori. Tampak bagus. Itu berkat latihan pribadi yang kau berikan. Latihan pribadi? Hei, sayang. Bobby? Yap, itu benar sekali. Kekasihmu, Bobby. Aku datang memberimu kejutan. Tapi cukup tentang aku. Siapa pria ini? Ini teman sekelasku, Iwin. Kau pasti adalah berang-berangnya yang sudah sering aku dengar. Yang benar, beruangnya. Iwin membantuku latihan. Dia benar-benar pemain golf terbaik di sini. Bagus. Membantu bagaimana tepatnya? Oh, dengan teknik seperti ini. Pegang tongkatnya erat-erat, Lori. Lebarkan kakimu. Kau hebat sekali. Aku tadi meniru Iwin. Itu persis seperti diriku, Lori. Iya kan? Ini semua sangat lucu. Lori menakjubkan. Kau lelaki beruntung. Terima kasih, Yurin. Iwin. Yurin, paham. Aku senang sekali kau datang. Apa itu Carl dan Sergio? Hei, apa kabar, Eldobel? Mereka tidak sengaja ikut denganku. Aku ingin tunjukkan aku makin mahir mengemudi. Semuanya berkat Iwin. Oh, sudahlah, Lori. Kau membuatku tersipu. Bagus. Tapi beri aku waktu untuk melihat mereka. Harusku pastikan mereka jaga sikap. Kalian berdua lihat itu? Aku rasa laki-laki itu suka Lori. Dan tampaknya Lori tidak membenci dia sama sekali. Kau berhak cemas. Lelaki itu telah mengincar gadismu. Eh, dia tampak dan kau. Hmm, biasa. Oh, ini bergerikan. Bagaimana ini? Tenanglah. Kau hanya perlu membuatnya terlihat konyol. Menurutmu itu tidak kasar. Terserah saja. Kau jangan menangis saat mereka menikah. Apa? Kalian sudah dengar? Ada pemain pemula yang bisa menyayangi Iwin. Bukan. Sudah yang terlihatnya. Oh, oh, oh. Maaf, Yowin, tapi kau kalah. Kau hebat, Bobby. Permainan yang hebat. Sudah lama aku tidak lihat bakat seperti itu. Kurasa aku berbakat. Kau mau ikut dengan tim ini? Kami butuh pemain bintang baru. Tapi Yowin pemain bintangmu, kan? Ya, memang tadinya. Yowin, kita harus bicara sebentar, ya. Tidak perlu pelatih. Setelah permainan itu, aku berhenti main golf. Kurasa aku akan pulang dan bekerja di perusahaan perbaikan toilet ayahku. Perusahaan perbaikan toilet? Ya, itu tidak begitu buruk. Aku akan lebih dekat dengan kekasihku. Kekasih? Ya, sebenarnya tunangan. Tunangan! Aku sangat sedih kau berhenti, Yowin. Bobby, kau juga bisa ikut timku. Tinggal di sini denganku. Ini sangat luar biasa. Ya, soal itu... Aku tidak bisa ikut timmu, pelatih. Dan kau tidak boleh pergi, Yowin. Dan Lori, meskipun aku mau, aku tidak bisa berkuliah di sini denganmu. Kenapa? Kenapa? Karena aku curang. Kau, Sergio, dan makhlukutan itu membantuku. Jangan dengarkan dia. Apa aku ini terlihat seperti mau membantu Bobby? Akanku buktikan. Sebenarnya, pukulanku terlihat seperti ini. Kau dan Yowin mulai terlalu akrab. Aku takut kehilanganmu. Jadi, ku buat Yowin tampak payah. Aku menyesal Lori, dan Yowin, dan semua ayah. Bobby, kau ini konyol. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu demi Yowin atau siapapun. Sungguh? Tentu saja beruangku. Jadi, aku tidak payah main golf? Apa aku masih hebat? Tentu saja. Selanjutnya, aku tahu itu. Aku hanya bercanda tadi. Tolong jangan pergi, Yowin. Tenang, pelatih. Aku tidak akan kemana-mana. Aku sudah bilang, Kak. Rencanaku berhasil. Pak, apa kau merhayau? Hai, CJ. Hai, kawan. Lama tidak berjumpa. Kalian, Jai. Bagaimana rambut jalanan di perjalanan? Salam, Kijangku, sayang. Oh, hey, Carl. Ayo, silakan masuk. Bobby ada di toko. Sapalah dia. Tapi jika dia terjebak dalam kotak produk susu lagi, jangan biarkan dia keluar. Dia harus belajar. Aku tidak yakin apakah kalian mau sarapan atau makan siang. Jadi, kebuatkan keduanya. Aku bisa makan keduanya. Teodoro, mihito. Kena kau, Lincoln. Ayo, ratunya jadi bajak laut. Baiklah. Aku menghormati hukum laut. Tapi boleh aku makan dulu? Tentu. Aku seorang bajak laut. Tapi aku adil. Kamu datang kembali, Pak, ya? Hei, Ronien. Aku membawakanmu hadiah. Oh, bagus. Suat terhangat Royal Woods. Aku membelinya di Gas Games and Grab. Maaf, baunya seperti seikat roti bawang. Lebih baik daripada bau anjing. Terima kasih. Aduh. Ronien. Samir menelpon. Akan kutelfon dia nanti. Siapa itu Samir? Oh, Samir bagian dari kelompok pertemanan kecil Ronien. Mereka semua sangat dekat. Itu manis sekali. Keren. Aku ingin bertemu mereka. Tidak, tidak. Akhir pekan ini hanya tentangmu. Ayo, banyak yang harus kita bicarakan. Hei, kembali ke sini dengan tahananku. Sayangku. Sayang. Oh, kau dingin sekali. Aku baru saja keluar dari kotak produk susu. Lihatlah perbaikan terbaruku pada tokonya. Ku atur ruangnya agar semua wajah presidennya menghadap ke arah yang sama. Kau sungguh pebisnis hebat. Terima kasih. Tapi itu perlu waktu lama. Sekarang aku harus bekerja sampai pukul 5. Tidak apa-apa. Aku bisa habiskan hari dengan menjelajah kota. Ku harap kau menyukainya seperti aku. Aku yakin akan suka dalam hati aku gadis kota. Sayang, bisa keluarkan aku. Aku mengambilkanmu soda. Hei, Ronien. Hei, anak-anak itu memanggilmu. Hei, tidakkah kau dengar kami? Astaga, jelas tidak. Hei, aku Lincoln. Aku yakin Ronien sudah bercerita banyak tentangku. Sebenarnya, tidak. Aku Casey. Ini Samir dan itu Niki. Apa kabar? Kenal Santiago? Lee, itu adalah bagian masa laluku yang keras. Satu-satunya yang keras adalah wahana karnaval yang membuat kami memuntahkan gulali kami. Kita harus segera pergi. Kalian ingin bergabung dengan kami? Ya, tentu. Tentu saja. Selamat datang di dek atas. Jangan lupakan souvenir kalian di pintu keluar. Pemandangan ini luar biasa. Ya, gedung tertinggi kami bahkan tidak seperti ini. Tapi, itu memberikan pemandangan bagus peternakan ayam temanku Liam. Aku tidak pernah dengar ada peternakan ayam di kota. Aku tidak tinggal di... Oh, lihat polon udara. Ah, kau melewatkannya. Hei, Ronien. Di atas sini cukup dingin. Tidakkah kau mau pakai sweater hangatmu? Tidak, tidak perlu. Kalau begitu boleh kupinjam. Aku kedinginan. Tidak, kau juga tidak perlu. Biarkan saja aku pinjam. Hei, apa masalahmu? Aku tahu apa yang terjadi. Kau berbohong pada teman-temanmu dan bilang kau dari tepi kota bukan Royal Woods. Apa? Itu konyol. Jangan menipuku. Apa kau malu karena berasal dari Royal Woods? Hentikan saja, Lincoln. Kau bisa lakukan apa yang kau mau. Tapi aku tidak akan berbohong tentang tempat asalku. Kenapa kau harus kacaukan semuanya? Aku tidak memintamu datang sejak awal. Kau benar. Mungkin aku akan pergi saja. Tepat setelah mengambil foto souvenir gratisku. Lincoln, jangan pergi. Aku tidak serius dengan ucapanku tadi. Aku ingin kau ada di sini. Aku hanya tidak mengerti kenapa kau tidak ingin teman-temanmu tahu kau dari Royal Woods. Entahlah. Aku rasa aku ingin mereka berpikir aku anak kota agar mereka mau bergaul denganku. Jika mereka sungguh teman-temanmu, mereka akan menyukaimu apa adanya. Bukan karena asalmu. Aku rasa kau benar. Terima kasih, payah. Ayo, kita harus mengulang hari ini. Hanya melakukan inspeksi pintu mingguan kami. Yang ini gagal. Bisakah kita mulai dengan mengulang foto souvenir gratisku? Hasilnya tidak terlalu bagus. Tentu. Tapi biar aku mengurus sesuatu dulu. Hei, bisa kita bicara? Hmm, aku sudah tidak jujur. Aku bukan dari kota. Aku dari kota kecil bernama Royal Woods. Kami berdua dari sana. Maaf, aku berbohong. Aku mengerti kalau kalian tidak ingin bergaul denganku lagi. Tentu saja kami mau bergaul denganku. Ya, kami tidak peduli. Maksudku, aku dari Kansas. Tunggu, apa? Aku hanya main-main denganmu. Hei, ayo kita makan sesuatu. Aku tiba-tiba ingin roti bawang. Hei, Lynn. Halo, keluarga. Rosa, Lori pernah cerita kalian dalam masalah yang unik? Yah, peramalku Ernesto Estrella bilang kalau kota kita bernasib buruk. Oh, demi Einstein. Semua orang tahu keberuntungan itu konsep rancu. Sayang, mereka membawa puding. Puding? Tastik. Haha, benar. Aku juga lelucon pudingmu. Hahaha. Kita lihat permain karat ini. Wow, Lincoln, kau semakin pandai saja. Aku berlatih terus. Semoga kami tidak mengganggu. Kucuk, Bel. Tentu tidak. Kami punya tempat untuk 12 orang lagi. Tolong, jangan sentuh barang-barangku. Oh, akan aku sentuh semuanya. Siapa yang lapar? Aku merindukan masakan tuna ayahmu. Aku malah lebih rindu tamale buatan nenekmu. Aku rasa masih merindukannya. Toilet, toilet, toilet. Oh, ketuk, ketuk, ketuk. Pintu kamar mandi. Oh, tidak sempat. Tidak beruang lucu kau dulu. Oh, sayang. Aku tidak akan mendahuluimu. Kau yang pertama bagiku. Tidak. Kau lah yang pertama. Baiklah, cukup drama remaja ini. Lin laut melesat. Tunggu, aku perlu ini. Lihat, kita tidak butuh kamar mandi. Ya, wastafel ini bisa kita pakai. Kami masih menyikat. Sikat gigi permaisu Riku. Berani, sepuluh. Ya, paling tidak kita tidak harus tidur di lantai. Kalau dipikir lagi, akan lebih baik kalau tidur di lantai. Paling tidakkah yang tidak tidur di peti mati? Selamat tidur. Semoga kita semua istirahat dengan tenang. Aku ingin sekali pulang. Sepertinya ini menyenangkan. Kita bisa berpura-pura menjadi mumi raja-raja Mesir kuno. Kau tidak membantu. Liurmu mengenaiku. Hei. Ya, benar saja. Aku butuh tempat hangat. Semuanya hari ini cukup melelahkan. Ayo kita segera tidur. Ada sesuatu di peti ini. Ayo kita segera tidur. Ayo kita segera tidur. Ayo kita mencari tidur. Kita tidak bisa tinggal. Terlalu banyak orang. Bihar. Mungkin ini sulit. Tapi kita sudah tidak lagi di kota nasib burung. Ini sendiri adalah nasib burung. Hah? Apa-apaan ini? Tidak, tidak. Aku masih di jalan. Dengar baik-baik, kau harus bantalkan penampilanku berikutnya. Bilang saja ada energi buruk lagi. Jelek, jerawat ini semakin membesar. Penggemarku tidak boleh melihat ini. Ernesto Estreya. Oh, seorang penggemar. Aku suka penggemar. Kau bohong soal Great Lake City bernasib buruk karena jerawat? Oh, penggemar yang marah. Estreya, pergi. Kau sedang tidak di TV. Itu tidak akan berhasil. Berkat kau, nenekku membawa kami pergi dari Great Lake City dan sekarang dia membawa kami ke hutan. Aku, aku tidak memperkirakan hal itu. Maafkan aku, Nona Kecil. Aku tidak pernah menyangka ucapanku menimbulkan masalah. Tolong, biarkan aku perbaiki ini. Kau harus bisa. Kau kecil tapi menakutkan. Ini aku, Ernesto Estreya. Tahan tepuk tangannya. Siapa? Oh, lihat. Bukankah ini orang aneh itu? Senang bertemu denganmu, aneh. Alam semesta memberitahu penggemar setiaku bermasalah dengan nasib yang buruk. Oh, ya. Ada awan yang gelap. Jangan takut mengikutku. Aku datang untuk membantu. Kita bersihkan keluarga Casa Grande. Terima kasih, Ernesto. Kau menyelamatkan keluarga ku. Menurutku, kau yang terbaik. Sama-sama. Jangan lupa untuk beli beberapa buku baruku. Estu Destino. Sudah memesannya dalam tiga bahasa? Dan terimalah ini untuk jerawat itu. Hai, sayangku. Maaf, aku tidak... Oh, kau duluan. Aku harus menceritakan kisah gila tentang lemari pembeku. Jangan lagi. Oh, ku kira kau suka cerita aku. Tidak, bukan itu. Aku pikir aku menduduk di bayi ular, tapi ternyata kunciran. Ah, itu pikiran payah. Apa? Aku tidak sengaja melakukannya. Hah? Tidak, tidak. Bukan kau, sayang. Aku tidak sengaja membuat lalu terlempar, tapi ku berisikan nanti. Apa yang kita bicarakan? Lemari pembeku? Oh, benar. Sebenarnya kau tidak akan mau dengar. Itu membosankan. Bicarakan harimu saja. Oh, baiklah. Kau tidak akan percaya apa yang terjadi di... Sebenarnya, itu juga membosankan. Kau mungkin mau... Maaf, kau dulu. Tunggu. Kau harus pergi. Baiklah. Aku sayang kau. Dah. Makan malam pukul lima. Ayah mencoba menu ikan kot. Makan malam pukul lima. Nenek membuat kot tahu segalanya. Kak, apa kau sedang menangis? Ada apa, nak? Lori dan aku baru saja melakukan obrolan paling canggung. Tetap di sini. Ayah akan cari bantuan. Ini bukanlah keahlianku. Tapi keahlian kami. Kenapa sulit sekali untuk bicara? Apa jarak mempengaruhi kami? Apakah kami kehilangan ikatan? Yah, itu sia-sia. Kau harus biarkan Lori bebas untuk menemukan pria sejati. Carl, bagaimana kalau kau ke kamar madis sebelum makan malam? Jangan khawatir, Bobby. Kau tahu bibimu dan Paman berhubungan jarak jauh saat dia kuliah seni. Oh, ayahmu dan ibu harus berpisah selama sebulan selagi dia sakit. Pelantang karaoke ding-deng itu berlumuran kuman. Ayah, jijik. Tapi bahkan saat kalian terpisah jauh, kalian bisa terus mengobarkan gairah hati kalian. Bibi Frida, jijik. Ini seharusnya restoran paling romantis di kota ini. Kau benar-benar makan dalam kegelapan penuh. Uh, trendy. Hei sayang, ku temukan meja gratis. Uh, menyingkir dariku. Maaf pak, atau bu dengan suara berat. Eh, aku enggak beruangku. Sepertinya aku menemukan saklar. Uh, roti ku. Mati kau kenyiratnya. Uh, maafkan aku beruangku. Hei, jangan khawatirkan itu. Bagaimana kalau kita makan nachos di Flips? Dan beberapa kertas tisu? Keju pedas dan jalapeno. Favorit Lori. Cari liar dan kola, favorit Bobby. Oh, ini sia-sia. Sayang, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Aku juga. Tapi jika ini sulit, mungkin kita harus hadapi kenyataan dan pikirkan tentang... Merelakan. Hei, wajah ingus. Bersihkan itu. Sebaiknya aku bersihkan ini sebelum pulang. Kakek akan marah jika truknya bau keju atau apapun ini. Sudah 10 menit. Apa dia tidak kembali? Apa dia tidak ingin menemuiku lagi? Bobby? Um, hei. Jadi pintu kamar mandinya rusak dan aku tidak bisa keluar. Baiklah, beruangku. Petugas pemadam dalam perjalanan. Oh, semoga mereka cepat datang. Kau tahu betapa takutnya aku akan tempat tertutup. Jangan khawatir. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap menelponmu sampai mereka datang. Oh, terima kasih, sayang. Jadi apa yang kita bicarakan? Um, aku bisa ceritakan hal lucu yang terjadi di kelas matematika. Oh, iya. Aku sungguh ingin dengar tentang itu. Oh, dan makan malam minggu lalu. Ayahku mencoba menu ikan, kot. Keren. Seperti stik ikan atau bentuknya filet. Baiklah, apakah kau lebih rela melupakan semua keju atau makanan penutup? Astaga. Hmm, itu sulit. Aku tahu bagaimana dengan... Kue keju. Hahaha. Ini menyenangkan. Dan sangat mudah. Apa yang sebelumnya kita pikir sulit? Aku tidak tahu. Kubiarkan satu panggilan telpon canggung itu membuatku panik. Sama, mungkin kita berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak rusak. Maksudku, kita saling menyayangi, benarkah? Tentu saja. Kau hal terbaik yang aku miliki. Oh, beruangku. Ide meminta tumpangan yang bagus, sayang. Aku tahu. Bukankah ini benar-benar sangat romantis? Ya. Hei, mungkin kita bisa selesaikan film itu saat kita pulang, walaupun aku tahu Nina mati. Ah, ayolah kawan. Itu bocoran. Kiriman khusus untuk Roni, ya. Itu lumayan. Lincoln. Selamat kejahilan tahunan. Apa ini trik lantai yang rusak? Apa ini? Ini trik pemula. Aku baru pemanasan. Eh, kedudukan imbak. Sorry. No, no. Terima kasih, Sergio. Dia wasitnya. Oke, peraturannya. Satu poin per kejahilan. Minus satu poin jika gagal. Kita menjahili di rumah. Tapi jangan abuelaku, kecuali kau mencari masalah. Perang kejahilan dimulai. Oh, hei, Lin. Memasang jebakan di Mercado, ya. Cukup pintar. Tahu kesalahanmu? Meninggalkan ranselmu di sini. Ya, kita bisa isi dengan kudapan bernutrisi. Lincoln akan terjahili. Atau sesuatu yang lebih amis. Lincoln akan jadi incaran kuci. Itu ide yang jahil. Akhirnya ku panggil dia. Tidak, jangan jendela itu. Senjata makan, Tuhan. Minus satu poin. Sergio, ayolah kawan bantu aku. Poinku tidak boleh dibawa nol. Aku ketat dalam peraturan. Link pasti akan ke kamar mandi. Dan saat itu, dia akan sangat terkejut. Tisu toilet terbuat dari amplas. Oke, pasta giginya sudah siap. Ups, tercecer di tanganku. Sit, jangan. Minus satu poin lagi. Ya ampun, Ronien. Tolong, maafkan aku. Biar aku bantu. Mungkin kau bisa mengendap masuk ke Mercado, memantau Lincoln, dan mencari tahu rencana kejahilannya. Tapi hati-hati. Uh, pengintaian. Siap. Sit, kejahilan itu untuk Ronien. Maaf. Au. Dikurangi sepuluh poin untuk Lincoln. Aku nyatakan genjatan senjata, karena sepertinya kejahilan ini tidak bisa berjalan lancar. Usaha yang bagus, Ronien. Menipuku untuk berpikir ini selesai. Psst. Aku mengerti. Uh, Sit, aku serius. Kau punya ide kejahilan yang bagus, tapi kau tidak bisa jadi alih kejahilan dalam satu hari. Itu membutuhkan waktu. Dan kau, kau... Mengacaukan kejahilan tahunan. Sergio. Tidak. Dia benar. Mungkin kau bisa berlatih dan ikut lagi tahun depan. Ya, benar. Aku juga lelah dengan kejahilan. Aku hanya tidak mau mengganggu kalian. Kalian lanjutkan saja. Aku ke kebun binatang. Menurutmu kita terlalu kejam? Itu tidak lebih sakit daripada tertimpa mangga. Benar juga. Ya, ayo lanjutkan ke perang kejahilan. Kau duluan. Terima kasih banyak. Horey. Satu poin untuk ronyet. Sit. Sit. Lihat. Ini kotak kejahilan, Sit. Sepertinya dilewat sini. Ular. Ular? Di mana? Sit. Kok di mana? Di sini. Tapi aku tersangkut dan tidak bisa melihat apapun. Jangan-jangan, Sit, di dalam tubuh ular itu. Aku tadi kabur dari monyet dan jatuh ke gua gelap yang lengket ini dan... Oh, iya. Aku dalam ular. Jangan khawatir, Sit. Kami datang. Kakak satu-satunya dimakan reptil. Aku tidak siap menghadapi ini. Tidak, tidak boleh. Dalam ikan. Tarang. Aku tidak bisa. Keluarkan, kakakku. Sit. Maafkan aku, Sit. Seharusnya kami tidak bilang kau mengajakkan kejahilan tahunan. Jika kami mengajakmu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tidak apa-apa, Ronien. Karena kau baru dijahili. Sit. Oke, ada apa sebenarnya? Awalnya, aku kesal karena kau tidak mengajakku. Lalu aku ingin membuktikan pada kalian. Aku buat Igor menelang woki-talkiku dengan kakun besar. Sepertinya kakunnya untuk dia. Kami menjahili kalian. Tunggu dulu. Jadi kau pura-pura dimakan ular dan membuat kami takut untuk kejahilan? Kejahilan yang terbaik. Benarkah? Oh, terima kasih, kawan. Maaf kami sudah meremehkanmu. Kami janji tidak akan mengulanginya tahun depan. Eh, poin ganda. Sit, pemenangnya. Ih, hai, beruang. Seberapa gembira kau untuk hari jadi kita besok? Sangat gembira, sayang. Aku tidak sabar untuk merayakan pertama kalinya kita makan pizza berdua. Bahkan tiap rida membuatkan kubusana khusus untuk makan pizza. Oh, romantis sekali. Kau masih mau pergi ke gasis Game & Gert? Tentu saja. Itu di mana semua ini dimulai. Kau ingat saat kita berbagi pepperoni besar? Oh, iya. Kau menggigitnya dan juga menggigit lidahmu. Oh, iya. Itu sakit sekali. Jadi, aku jemput kau besok? Aku tidak sabar. Sampai jumpa beruangku. Hei, abuelo. Kebetulan sekali. Aku dan Lori akan merayakan hari jadi pizza kami besok. Kakek bisa menggantikan kupikir? Maaf, Roberto. Tapi kakek mau ke acara tahunan Mercado. Kali ini, mereka akan membagikan lonceng pintu. Oh, iya. Kakek tidak mau ketinggalan itu. Kalau begitu, aku bilang saja ke Lori dan Tia Frida. Dia senang sekali dengan busara pizzanya. Jangan suka bercanda. Kau harus bertemu Lori. Karena masih banyak dikeluargamu yang bisa menjaga Mercado. Oh, tidak. Aku lupa memberitahu mereka. Ponsel. Hubungi Ronnie Anne. Hei, Bobby. Ada apa? Aku lupa memberitahu. Kamar mandi hanya boleh digunakan pelanggan yang membeli barang. Biasanya kubujuk mereka untuk membeli tisu toilet. Kau menelpon untuk memberitahu itu? Oke, aku rasa kita di sini mengerti, Bobby. Adios. Apalagi? Kalau ada yang mencari kacang kenari... Tidak akan ada yang mencarinya. Kenari adalah kacang terburuk. Hei, teman-teman. Di mana mangga ini diletakkan? Aku baru akan berlatih. Terima kasih, Par. Kita akan saja di sebelah ikan. Tidak. Jangan di sebelah ikan. Bau amisnya akan menempel. Dan jangan biarkan Par latihan menggunakan buah. Bobby, jangan khawatir. Kami mengerti. Bobby? Itu benar. Aku tidak suka kau mematikan... ...kameranya. Ya, dan kami tidak suka kau mematah-matahi kami. Semua di sini bisa bekerja dengan baik. Lihatlah. Tidak ada yang salah. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Mangganya berbau ikan. Susu diletakkan terbalik. Kaling ini diletakkan terlalu ke dalam. Kau terlalu perfeksionis. Hal-hal seperti itu tidak penting. Bagiku itu sangat penting. Aku tidak mau ada anak kecil yang mengganti semuanya. Kau akan mengerti jika kau sudah besar. Oh, sepertinya aku sudah mengerti. Kau ingin Mercado dijaga dengan cara spesifik. Kalau begitu, jaga saja sendiri. Ya, kami berhenti. Sampai nanti, bos. Apa-apaan ini? Mercado tidak boleh tutup. Far akan membeli coklat protein untuk kebugarannya sebentar lagi. Dan Tuan Chang butuh kopi untuk piket malamnya. Belum lagi, Lori sedang menungguku. Oh, tidak. Lori! Bebel, aku segera kembali. Tidak usah, buru-buru. Maaf, sayang. Aku terlalu lama. Tidak apa. Aku tadi memikirkan apa kita akan beli setengah keju dan setengah penelitian. Tidak, kacang terlalu mahal. Aku bilang keju. Oh, bagus. Bagus, ya. Ayo, ayo kita beli itu saja. Apa ini? Satu tangkai bunga kecil? Kekasihku layak mendapatkan karangan bunga. Aku segera kembali kali ini dengan sayang dan karangan bunga. Sudah, ku duga. Kau bersama kekasih lain di hari jadi kita. Tidak. Aku dan Maybel hanyalah teman. Mungkin jika aku lima tahun lebih muda. Maksudku merkado, Bobi. Tidak, tidak. Lori. Oh, beruangku. Ini sangat romantis. Dan tako pizza yang dibuat abuela ini sangat enak. Terima kasih, sayang. Aku senang akhirnya kita bisa merayakan hari jadi pizza kita dengan cara yang layak kau dapatkan. Terima kasih, beruangku. Ini benar-benar hari jadi pizza yang terbaik. Oh, mungkin sebaiknya tiap rida tidak menggunakan pepperoni sungguhan. Ah, oh, tidak, ai, ai, kotor. Au. Au.